Intro Kembali lagi di Pagi-Pagi, semangat! Nah, buat kamu yang juga sedang bingung mencari hadiah untuk orang-orang terkasih, jangan khawatir, kami punya beberapa referensinya. Dan kali ini kami siapkan beberapa produk dengan bahan utama kayu. Ada apa aja ya? Ini dia. Oh, patah, patah. Ustup pelan dong. Wow, bener. Tahu? Nah, ini tuh. Enggak, ini. Tuh, ini ada buntutnya. Ini apaan? Nah, itu rusak orang-orang tuh. Enggak, enggak rusak. Mas, ini apanya nih, Mas? Gimana sih, Mas? Nyerah kan akhirnya? Iya. Udah tahu ini yang buat. Iya, tadi kita kan enggak lihat petunjuknya. Kita kan sotoy. Kita kan sotoy. Ini bener enggak sih? Ini apa sih? Dia bernaung di mana sih yang ini? Yang bernaung di sini. Oh, dia bernaung. Di mana, Bro? Dia tidak kati. Aduh, nah, udah. Jadi ini apa dong? Tanya lagi apa yang di sebelahnya. Ini bagian bawah. Ini bagian bawah. Ini apa sih namanya? Ini puzzle. Puzzle. Puzzle apa namanya ini? Ini 3D laser cut puzzle sih. Ini bisa diputar nih? Bisa. Bisa diputar. Ini dibuat satu-satu, dibuat satu-satu. Ya iyalah. Dari sini nih, tuh. Ini buat bikin anjing ya? Jadinya ya? Bentuknya anjing. Ini dari bentuk seperti ini udah di laser cut. Jadinya seperti ini. Lihat deh. Nah, ini kan kalau udah jadi. Mas, tolong bikinin dong, Mas. Yang belum jadi, ya. Bisa. Bisa, bisa. Bisa. Oke, ada Mas Joe dan William di sini. Selamat datang di pagi-pagi. Ini ada namanya puzzle Kigumi, ya? Kigumi. Ini dari mana sih puzzle Kigumi ini? Dari tadi di sini kan diparuh. Iya, Kak. Asalnya dari Indonesia. Oh, dari Jepang. Dari Jepang. Sudah berapa lama ini dia ada di Jepang? Kurang lebih 2 tahun. Oh, baru ya berarti ya. Kalau kita di Indonesia, kita udah jual udah setahun. Udah setahun. Yang biasanya suka melakukan ini anak-anak atau orang dewasa sebetulnya. Ini biasanya buat anak-anak juga suka. Untuk marketnya sih dari usia 16 tahun ke atas ya. Oh, 16 berarti udah teenagers ya. Sebenarnya tergantung tiket kesulitan juga sih. Jadi ada bintangnya. Oh, kalau bintang 4 berarti dia makin sulit. Ini bintang 2 gitu. Itu berarti ini mudah. Lebih mudah. Ini bisa untuk anak 12, anak 15. Kayak gini ini termasuk bintang 5. Ini bahan dasarnya apa sih, Nick? Ini bintang 4. Plywood sih. Kayu? Kayu, plywood. Plywood, ya? Ini bisa didapatkan di mana? Dijual online atau offline store-nya adakah? Kita sekarang mulai dari online. Kita basar-basar, suka ikut. Lalu juga kita sekarang udah masuk store. Kalau yang paling simpel deh harganya. Untuk satu puzzle kegumi ini. Misalnya yang paling simpel ini yang bintang 2 ya? Bisa dibilang. Iya, itu bintang 2. Ini bintang 2. Yang bintang 2 berapa harganya ini? Kalau itu sekitar 145 ribu. 145 ribuan ya? Sampai harganya? Sampai 170 ribu gitu. Kalau yang besarnya sampai 700 ribuan. Oh, 700 ribuan ini? Iya. Ini ya? Oh, itu tuh ya? Yang bener-bener Evel ya? Evel ini ya. Semua petunjuknya ada di situ ya? Iya. Ada semua. Tapi jadinya itu loh. Apa karena dari Plywood jadi bener-bener artistik dan keren gitu? Keren pisan. Ini sebenarnya buat anak-anak keren loh. Supaya melatih motoriknya dia. Instagram-nya apa? Kalau boleh tahu atau sosial medianya? Instagram-nya bisa follow kita di kigumi underscore ide. Pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu di pagi-pagi yang karya-karyanya bisa kita lihat. Ini keren banget. Ada foto SD di sana. Dan ini semuanya dibuat custom handmade ya Pak ya? Handmade. Selamat pagi Pak Rohimat. 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 Rohimat Pak Rohimat. Ini namanya Silhouette Art. Iya, seni bayangan. Sebelumnya melukis atau apa gimana? Dasarnya saya suka seni. Terus yang bulat kan lingkungan kami pabrik. Banyak limbah dibuang. Nah saya manfaatkan jadi kisah. Nah itu limbah itu. Ini dari limbah ya? Aduh keren banget ini. Ini dari ukuran yang mana aja nih? Dari kecil ini ya? Iya, paling kecil 2 ke 30. Paling besar 50 ke 70. 50 ke 70. Boleh custom ya Pak ya? Maksud saya kalau misalnya foto keluarga. Bisa, sangat bisa. Butuh waktu berapa lama nih untuk buat satu silhouet? Yang misalnya yang Mbak Andre tuh. Dari mulai kirim foto. Foto di edit. Editannya saya kembalikan ke konsumen. Di ACC. Saya kerjakan. Paling lama 2 hari sambil kering. Nunggu kering. Itu di edit maksudnya diapain? Kasih lihat setuju atau enggaknya gitu ya maksudnya. Iya ini saya ubah dulu ke hitam putih. Terus pakai program Corel. Hasilnya. Kirim lagi ke kita? Cocok nggak? Oh cocok. Baru saya eksekusi. Oke. Gampang ya ternyata ya? Sederhana. Sederhana ya. Sederhana gitu. Tapi pembuatannya. Tapi pembuatannya. Ya. Unmade ya. Unmade. Tapi keren banget. Ini sih buat pajangan-pajangan di rumah, ruang tamu, kamar ya. Keren banget ini untuk keluarga. Tapi bentuknya siluena. Pelanggan kami kebanyakan itu untuk cenderamata. Oh iya iya iya. Para pengusaha. Misalnya ada satu pembicara di satu seminar. Kembali. Oh iya. Kasih ini. Harganya berapa nih Pak? Kisarannya Pak? Kisaran yang terkecil. Yang bulat 150. Yang terbesar ini. Terbesar? Pak Andre itu. Serah 750. 750. Instagram nggak ada Pak? Ada Instagramnya Pak. Silhouette underscore art underscore. Oh. Oke. Ini kita sudah mendatangkan Mas Didi. Mas Didi ini salah satu pengusaha lampu dari limbah kayu. Betul ini. Betul ya Mas Didi? Betul. Oke. Ini Mas Didi pertama kali menciptakan lampu dari limbah kayu. Atau sebelum-sebelumnya sudah membuat? Ya sebelumnya saya di bisnis furniture. Terus kemudian kan ada sisa-sisa potongan kayunya. Terus kemudian bagaimana kita berpikir untuk memanfaatkan sisa-sisa potongan kayu. Daripada kebuangnya. Betul. Sehingga menjadi suatu produk yang berguna dan bermanfaat dan bisa dijual. Betul sekali. Jadi furniture-nya jalan, sisa-sisa yang bakal ini juga jalan. Tapi ya bisa dijual. Itu baru bisnis yang mantep tuh begitu. Oke ini istimewanya lampunya tersebut apa aja nih? Katanya banyak kegunaannya. Betul-betul. Ini kita terinspirasi dari kearifan alam. Ada binatang-binatang yang disini. Ini pasti teman-teman Mas Andre nih. Pandang. Ada landak, ada rubah. Ini apa nih mbak? Ini. Kelinci. Ini rusak tanduk panjang. Rusak tanduk panjang. Kita mencoba menggabungkan antara barang-barang recycle dengan kecanggihan teknologi. Selain lampu, nah kita punya ada yang ini ada sensor asapnya. Ada sensor asapnya. Saya coba nyalain dulu lampunya. Nyalainnya gimana nih? Ini ya. DJ boleh matiin lampunya dong DJ? Kita nyala-nyalain lampunya. Iya. Oh keren, keren. Kenapa saya ngomong ya? Oh cuma satu dong. Cuma satu doang. Bagus. Ini buat di kamar kalau lagi tidur kan enak banget nih. Betul. Suasana. Temaram-temaram gimana gitu. Di Indonesia itu rata-rata anak-anak tidur dengan cahaya yang terang. Iya, iya. Padahal itu nggak bagus. Nggak bagus. Kita juga creating itu, menciptakan lampu tidur yang nyaman buat anak-anak sehingga mereka jauh lebih sehat ketika bangun tidur. Betul, betul. Terus ini ada smoke detector-nya juga? Iya. Yang ini kita punya smoke detector dan ini kalau dinyalakan seperti ini. Nah, ada bunyi tapi lampunya kecil. Nah, ini juga ada wireless-nya. Jadi dia bisa sebagai emergency lamp. Emergency lamp juga bisa. Jadi kalau dia sudah mati lampu, kita bisa pakai ini. Mati lampu dia langsung nyala. Kita ada yang paling tradisional ini Rp350.000. Kalau yang sudah canggih sama sensor asap itu Rp500.000. Oh, yang Rp300.000 belum ada sensor asapnya? Iya, dia masih manual, dia masih kabel biasa, dan masih lampu biasa. Tapi kalau yang ini? Sudah sama emergency light. Betul. Sensor asap juga ada ya? Sensor asap dan dia bisa seperti dalamnya. Mas, jadi ini sudah sampai ke luar negeri belum? Iya, ini waktu kita pameran, teman-teman dari Australia, teman-teman dari Jepang, teman dari Korea, mereka tertarik sekali membeli produk kita dan mau memasarkannya juga di sana. Sekarang kita masih jualnya lewat online. Online? Di mana? Di toko-toko online yang ternama ada semuanya. Maksudnya digugling lampu kanima atau e-clo Indonesia. Lampu kanima atau e-clo Indonesia. E-clo Indonesia. Tulisan e-clo-nya E-C-L. Ekologi dan Teknologi. Ekologi dan Teknologi. Wah, bagus-bagus ya karyanya. Pasti jadi tambah bingung Denny mau pilih yang mana. Sambil milih-milih produknya yang mana, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita mau kasih tahu, tas mini milik Stormi yang harganya sampai 395 juta. Wah, penasaran kan? Makanya tetap di pagi-pagi. Semoga. Terima kasih.